Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam hari ini Saya akan membagikan tutorial Cara membuat charger aki Untuk terafo yang saya gunakan ini Adalah terafo bekas power supply komputer Yang CT Sebenarnya Walaupun bukan dari bekas power supply komputer Asalkan terafo Punya kawan kawan itu Terafo CT bisa digunakan Karena tutorial yang saya bagikan ini Adalah menggunakan terafo CT Dan Kawan-kawan apa-apa yang kita perlukan Untuk membuat sebuah charger aki Dan tentunya Carger aki ini Bisa digunakan untuk Mengecah semua jenis aki Termasuk aki mobil, aki motor, dan lain-lain Yang penting aki Oke Dan bahan-bahan yang Kita butuhkan adalah Sebuah elko Elko Berukuran 470 micro 50 volt Dan bagaimana Cara penyambungannya Simak terus video ini sampai habis Nah oke lor Untuk elko min Disini ada tandanya Garis putih Ini Ini min elko Min elko Langsung kita sambung ke CT dari terafo Langsung masuk ke CT dari terafo Oke Dan Untuk plus elko Sebelah sini Plus elko itu Polos yang ada tandanya Nah ini Kita langsung Sambung ke Dioda Nah Untuk dioda Disini Saya menggunakan Sebuah dioda 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 kiprok Berukuran 35 ampere Untuk plus elko Langsung kita sambung ke Plus dioda Ada tandanya plus Langsung kita Sambung ke Plus dioda Plus elko Nah dan untuk primer Ini primer Kita Hubungkan ke Kaki dioda Sebelah kiri Ini Bisa Kawan-kawan lihat Kita sambungkan langsung Ke Kaki dioda Sebelah kiri Nah kira-kira Seperti ini Dan Satunya lagi Kita Sambung ke Kaki dioda Sebelah Kanan Nah Jika sudah seperti ini Kita Tinggal Ambil Jalur Min plus Untuk Menuju Aki yang Kita cas Nah Dan untuk Aki Min Aki Minus Aki Min lah Aki Min Kita Sambung Ke CT Primer Yang terhubung langsung Ke Kaki Min Elbow Elko Sambung Dan untuk Plus Aki Kita Sambung langsung Ke Plus Dioda Yang Terhubung langsung Ke Elko Plus Kita Sambung langsung Ke Kaki Dioda Plus Nah Kira Kira Seperti ini Nah Dan untuk Min Dari Dari Dioda Min dari Dioda Ini kita tidak gunakan ya Karena Ini kita Menggunakan Trafu CT Jadi Min Dioda Kita Tidak Gunakan Dan untuk Kawan-kawan Di rumah Jika ingin Memasang Sebuah Kipas DC 12V Bisa Langsung Dihubungkan Dihubungkan Langsung Di Kaki Min Dan Plus Dari Elko ini Dan Untuk Sekunder Sekundernya Berhubung Ini Saya sudah Sambung Sekundernya Nah Ini Sekundernya Langsung Dapat Dicolokan PLN Oke Dan Untuk Skemanya Kawan-kawan Bisa Lihat Seperti Nah Dan ini skemanya Kawan-kawan bisa lihat Dan bisa Screenshot Juga Siapa Tahu Ada Kawan-kawan Kita Yang sedang Membutuhkan Yang Ingin Membuat Cas aki Namun masih Bingung Cara penyambungannya Bisa Mengikuti Tutorial dari saya Dan Untuk Di skema ini Saya Tulis Elko Berukuran 2200 Mikro 25 V Nah ini kita bisa gunakan juga Dan Untuk Diodanya Dioda Kiprok 35 Amper Oke Mas Bro Sekian Video Dari saya Jangan Lupa Like Comment dan Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh